Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ungkap kepada Dekatan Ramudia Ketorologis kejadian kematian anak saya ini Memang sungguh di luar lalar oleh manusia Karena ini saya sangat bekerja dengan sesungguh hati Dari awalnya bukan karena saya mempiralkan Cuma dengan hati murani, dengan batin sendiri bekerja Sehingga Allah meludui kehendak saya Dan atas kejadian ini terungkap pada akhirnya Pada waktu itu saya sendiri ayah kandung dari Berli Gaisan Rabani ini Saya tidak tahu di mana alaman makam anak saya Dan dikebunikan tanpa sebijin saya Maka disini untuk lanjutan saya ada didampingi Kayak saya atau pengacara Untuk pindah lanjut ke depannya Ini kita serahkan kepada yang berwajib Berarti sebelumnya sempat disembunyiin ya Pak Ini kasusnya sangat demasib dan masib Memang sangat berkutur rapi Karena saya yang korban Saya yang lebih tahu jujur cerita Pengaksaan istri Bapak menceritakan bahwa anak sudah meninggal Itu sebenarnya seperti apa beliau menceritakan ke bawah Itu pada awalnya malam Jumat Tanggal 8 malam Jumat sekirap 8 Beliau menghubungi saya Dari putri ini Istri saya Kami masih sah Baksanya meminta BPJS Lalu saya mempertanyakan Untuk apa BPJS Untuk pengobati sakit peringatan Lalu Di saat kami Membangun komunikasi melalui Jatwa Lalu beliau melatakan Bagaimana surat cerai itu Lalu saya menjelaskan Ini sekarang mau Kemudian ini Apa namanya Kita terus siap Beritakan sudah Negosiasi dari selama ini Tentang surat cerai Sampai Waktu dia cerita bahwa Anak sudah Tadi sakit nih Tahunya sudah meninggal itu Bagaimana Lanjut saya cerita Langsung Membahas Terus cerai Lalu saya bertanya Anak di mana Di kerja Saya di tempat kerja Anak di tempat Dititikan Kemudian Habis itu Ada kata-kata Jangan Jangan harap Apalagi Sabar Siap pemilu Kita selesaikan Masalah-masalah kita Jangan sampai Lalu kita terlantai Lalu pada jam 11 kira Lewat 12 Siang Pada hari Jumat Lalu memberikan Rekaman voice Ataupun percakapan voice Dan foto anak Yang hanya di foto Cuman Sendiri anak Tanpa ada satu orang Manusia Yang saya lihat Disitu lalu Saya Bingung Dan kalau Ada apa ini Lalu Habis kontak telepon Off Off Lalu saya bingung Berpikir Dengan menanggapi Positif Dari pihak keluarga pun Masih saya rahasiakan Waktu itu Karena saya Secara batin Menyelidiki ini Anak saya meninggal Tidak wajah Waktu di infois itu Bahwa dia mengabarkan Bahwa anak sudah meninggal Iya Cuman cerita di infois Sudah kita berikan Pengacara kita Dari awal sampai Sudah kita serahkan Semua itu Apa yang Tidak salah satu Beliau mengatakan Anak sudah meninggal Anak sudah meninggal Keadaan posisi Demang tinggi Katanya meninggal Di perjalanan Pak Apa yang merasa Bapak Curiga Dengan Ataupun agak Janggal Bapak dari Demang Yang sudah jelas Saya ada Menaruh Curigaan Karena Bisa dikeningkan Tanpa izin saya Kemudian Alamat Mangkam anak saya Tidak diberikan Hilang kontak kami Di saat itu Lalu kemudian Lima hari ke depan Saya dihukumi kembali Untuk dihukumi kembali Bahasanya Bang Kita terima aja Kita ikhlaskan aja Saya Kita laporkan ke polisi Belum Belum Selama ini memang Bapak tau gak Dia ini Pelaku ini Ada hubungan Khusus sama Ibu korban Saya Secara rinci Saya tidak Tahu Karena Alamat mereka tinggal Tidak tahu Sejangan begitu Cuman Saya selalu Fokus kepada Anak Mau apa yang Dia lakukan Itu hal Setau apa Anak Selama ini Dititipkan Atau Memang Dijaga Sendiri Anak ini Karena dia Gak mau Bercerita Sepanjang Lebar Serinci apa Namun Waktu itu Awalnya kami baik Kami baik Lalu karena Saya merasa Itu ibunya Lalu saya berikan Masalah itu Saya berikan Di awal bulan 9 Jadi kemudian Kira Mungkin 2 minggu Atau 10 hari Lalu berubah Sikapnya Terjadilah Seperti Penyandara Barter Dia minta Barter Untuk penurusan Masalah Surat perceraian Mungkin hanya itu Dulu